Yang kedua, Bapak Doktor Haji A. Suganda M.A.G. juga seorang kiai. Kalau Gus beliau ruga. Karena khawatir nanti Gus Buat yang komen, yang mudah itu saya. Beliau adalah seorang pimpinan pondok pesantren di Gegerbitung sana. Seorang pengkhidmat tak henti di Gunung Puyuh sini. Dan sekarang beliau adalah ditugasi oleh Gunung Puyuh, oleh pesantren Samsung Ulum untuk memimpin. Institut Kiai Amar Sanusi yang insya Allah dalam waktu dekat beliau juga akan berikhtia bersama reng-rengannya menjadikan alistatus Universitas Kiai Amar Sanusi doakan oleh semua tempat tangan untuk beliau. Yang ketiga, ini kasih Bimas kemenan kota Sukabumi mengenal akrabkiah saya. Tapi kalau tahu beliau Kiai atau Santri atau Gus, enggak tahu saya. Namun lepas dari semua itu, beliau adalah orang yang dipilih oleh negara, dipilih oleh Tuhan tentunya. Untuk menjadi kasih Bimas, yang membimbing masyarakat secara utuh di kota Sukabumi, mudah-mudahan di kemudian hari beliau adalah Kiai yang akan memimpin lembaga pendidikan Islam juga. Terutama Bapak Haji Ludi Jaludin, NSI. Saya perkenalkan saya Nandang Albiaya. Nandang Albiaya. Beberapa dari teman-teman peserta mengenal saya, mungkin di luar, mungkin di kampus, atau mungkin di tempat yang lain. Izinkan saya untuk memandu seminar ini dengan penuh khidmat dan doakan kita mendapati ilmu banyak. Tepuk tangan bagi peserta kita semuanya, para penyuluh di kota Sukabumi. Kalau tepuk tangannya masih pelan begitu, mau bagaimana ilmu itu nyampe? Kata-kata, tepuk tangan yang merah. Kali ini tema daripada kegiatan seminar kita adalah Judi Online dalam Perspektif Islam. Dilaksanakan kerjasama antara Institut Kiai Amar Chanusi bersama Kementerian Agama Kota Sukabumi. Kita awali sama-sama mendengarkan penjelasan dari narasumber Bapak Kasih Bimas Islam, Kementerian Agama Kota Sukabumi, Bapak Haji Ludi Jalaluddin MSI dengan judul materi Pembinaan Keluarga Muslim melalui gerakan penyelit halal menuju masyarakat sejarah. Dibas dari Kementerian Agama Kota Sukabumi. Saya persilakan dengan sekolah Pak 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 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bapak dan Ibu Para pesat yang berbahagia Bu dan Sumpah Kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa jala Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan rodat dan rodatnya Pada pagi yang berbahagia ini Kita bisa bersama-sama Di kegiatan ini Tentu ini Wasilahnya adalah Kerjasama yang dilakukan oleh Salah sebelum Dengan kemantian agama Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Mentakbirkan kita semua Pada pagi ini Bisa bersama-sama Berkumpul Di kegiatan sebenarnya Dari awal Bapak dan Ibu Saya mendapatkan Kehormatan Untuk Menyampaikan Materi Terkait dengan Kebinaan keluarga muslim Melalui bedakan Produk halal Masyarakat sejahtera Bebas dari judi online Ini yang bikin judul Bukan Saya Pak Rektor Panitia yang bikin judul Jadi Tadi malam Sedikitlah Membuat Dpt Agar bisa memberikan Penjelasan Walaupun tidak detil Karena memang terbaksa Suatu Baik Dilanjut Pak Megan Ini Baik Bahasan kita itu Akan terfokus pada Tiga hal saja Yang pertama Terkait jaminan Prodal halal Kemudian Yang kedua Masyarakat sejahtera Dan yang ketiga Jodohnya itu Produk halal Masyarakat sejahtera Kemudian judi online Nanti ada Keteregasan di antara Baik lanjut Ini gak usah Nanti Pak Yahi yang bahas Saya bukan bus Lanjut Ini personalnya Satgas awal ini Awalnya saya ketua Sebagai Kasupak Karena ada rolling Kemudian Pak Kasupak Menjadi ketua Saya sebagai Sekretaris Ini Di bawah ini Adalah semuanya Seksi Sangat Yang seksi itu Sebetulnya ada dua Yang lainnya Tidak seksi Ini semuanya Dari seksi Ini semuanya Ini sebagai Penggerak Pak Kepala Kanter Sebagai penggerak Ini program kerja Sangat jelas Saya ini sebetulnya Hanya ngambil aja Nyomot aja Dari Kanwil Ada program kerja Sosialisasi Edukasi Kemudian Baca aja sendiri Banyak Ini Hanya sebagai Program kerja Awal Dari Kementerian Agama Pusat Dilanjut Ke provinsi Lanjut Ke kita Dan kita Punya Punya PR Yang banyak Pak Kepala Kantor Itu dibebani 515 Produk halal Untuk tuntas Sampai bulan Agustus Next Dilanjut Lanjut aja Bapak dan Ibu Yang dirahmatkan Allah SWT Jadi Terkait dengan Jaminan Kerdakal itu Ada undang-undangnya Kalau Al-Quran Tadi sudah jelas Pak Rektor Sudah menyampaikan Semma Auras Naladina Nasdaqayna Minibadina Waminhum Doli Mulinasih Waminhum Muktasid Waminhum Sabikumbil Khaira Tiba-tiba Gak usah saya bahas Sekarang ini Kiai semuanya Nah Jadi ini Sandaran itu Ada hukum positif Ada hukum syariah Hukum positifnya ini Bukan syariah hukum negatif Ini syariah ini Adalah hukum yang datang Dari Allah SWT Yang ini Ada penjabaran Dari hukum syariah ini Ada undang-undang khusus Terkait dengan Jaminan produk halal Yang undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Itu sebetulnya Saya tidak akan bahas semua Kita fokus ke ini saja Produk Barang Dan jasa Ya Jadi yang Bapak Ibu Nanti kerjakan Sampai bulan Terkait dengan Barang Makanan Minuman Obat Kosmetik Produk Kimia Termasuk Jasa Penyembelian Pengolahan Penyimpanan Pengemasan Penyelusian Penjualan Dan penyajian Ini ya Terkait dengan Maksudnya Kalau kita simpulkan Dari undang-undang Nomor 34 Ini terkait dengan Produk barang Dan jasa Next Next Nah Jadi Sesuai dengan Tadi yang saya sampaikan Jadi ada Penahapan Kewajiban Bersertifikasi halal Jadi batasannya Itu sampai 17 Oktober Dari 17 Oktober Tahun 2019 Jadi Pak Kepala Katur ini sudah lama Kegiatan ini ya Semua gencarnya itu Sekarang Biasanya Pekerjaan kita itu Harus Disegerakan Dituntaskan Di akhir Pagawaan orang Indonesia Dikitu tak Program ini Sebenarnya dari 2019 Kemudian Sekarang gitu Kita seolah-olah Terbebani dengan Tugas yang harus Dituntaskan Di 2024 Pada 17 Oktober Padahal Sesungguhnya Sudah jauh-jauh hari Program ini Diluncurkan Disampaikan oleh Pemerintah Bapak dan Ibu Yang dirahmat Allah SWT Yang jadi Permasalahan kita Yang menjadi Tugas kita Yang kita Tuntaskan Next Karena kita punya Tanggung jawab Untuk Menyelesaikan Sertifikasi halal Usaha mikro Dan kecil Sampai hari ini Sampai detik ini Kita baru Mendapatkan Pak Kepal Kantor Ada 113 Dari 515 Beban Yang harus kita Tuntaskan Yang harus kita Selesaikan Terkait dengan Sertifikasi halal Terutama Sertifikasi halal UKM Itu yang dulunya Tidak Bayar Yang sekarang itu Harus bayar Dan bebannya Tidak dibebankan Kepada pelaku Usaha Tapi bagaimana caranya Kami Kementerian Agama Dengan didukung Oleh Stakeholder yang ada Untuk melakukan Inovasi Kita mencari Fasilitator Itu Fasilitator Untuk Membiayai Untuk mendanai Kegiatan Sertifikasi Halal gratis itu Dulu Digantikan oleh pemerintah Di bayar oleh pemerintah Sekarang itu Bagaimana kita Tetap ke masyarakat Tetap gratis Kemudian kita Melakukan sebuah inovasi Kerjasama dengan Apapun Intansi terkait Stakeholder yang ada Untuk Memberikan Fasilitas Pembiayaan Itu nominannya Bapak dan Ibu Yang geramat Sudah kami sampaikan Satu pelaku usaha itu 2 juta Di 230 ribu Ya Untuk yang regular itu Lumayan mahal ya 650 ribu Dan ini Setelah kami komunikasi Pak Kepala Kantor Ini ternyata Sudah ditanggulangi Untuk yang regular itu Oleh pemerintah Kota Sukabumi Ini yang Sasaran kita itu Adalah bagaimana Kita memberikan layanan Terhadap produk-produk UKM Yang mereka itu Sebetulnya Modanya tidak besar Dan mereka Kalau seandainya Ya Pelaku usaha Mendaftarkan Dan kemudian Membayar Biaya terkait Dengan Serbuk halal Mungkin mereka Agak sedikit keberatan Berapa sih Untung mereka Dari pedagang baso Misalnya pedagang Cireng Dari sebagainya Next Kemudian Karena judulnya Di sana Terkait dengan Masyarakat sejata Maka Apa itu Masyarakat sejata Dan bagaimana Kita menjadi Sejahtera Saya mau tanya dulu Kepada Teman-teman Kita di Ipari Sudah sejata belum? Alhamdulillah Alhamdulillah Makanya semarak Makanya semangat Karena memang sudah Sejata amin Nanti kita lihat Yeah Yeah selamat menikmati